Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman SMP Lab School Vipu MJ kelas 9 Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu semangat belajar Walaupun kita tidak bertatap muka Nah teman-teman pada hari ini Bersama Bunda Widya kembali kita akan mempelajari Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Oke Untuk minggu ini materi yang akan kita bahas adalah Kedudukan dan makna alinia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum kita masuk ke dalam materi Mari kita awali kegiatan belajar kita ini Dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman warzuqni fahman Amin Baik teman-teman kelas 9 Sejak awal mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia Para pendiri negara telah berfikir jauh ke depan Mereka memiliki cita-cita dan bersepakat Untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang adil Makmur dan sejahtera Nah gagasan para pendiri negara itu dituangkan dalam konstitusi negara Pada bagian pembukaan Oleh karena itu Gagasan pokok bernegara ini berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai kedudukan yang sangat penting Berikut adalah isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kita baca bersama-sama ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausa Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan Suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, tadi yang kita sudah bunda bacakan Teman-teman semua pun pasti sudah tahu ya Bahwa ini adalah Isi daripada pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah, teman-teman boleh diulang-ulang kembali ya membacanya Karena pembukaan undang-undang dasar ini memiliki makna per alineanya Nah, setelah teman-teman nanti sudah membaca Kemudian teman-teman sudah hafal Kita akan masuk ke dalam Pembahasan makna pada setiap alineanya Oke, kita next dulu ya Oke, teman-teman Kedudukan pembukaan undang-undang 1945 Nah, dalam tertib hukum nasional Kedudukan daripada pembukaan undang-undang 1945 ini adalah Sebagai pokok kaedah negara yang fundamental Nah, undang-undang dasar 1945 ini disahkan Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Dalam sidang PPKI Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa Pokok kaedah negara yang fundamental itu Menurut ilmu hukum mempunyai hakikat Dan mempunyai kedudukan hukum yang tetap tidak berubah Sebagai tertib hukum tertinggi Terdekat pada kelangsungan hidup negara Dan oleh karena itu secara hukum Tidak dapat dirubah Undang-undang dasar 1945 itu bersifat tetap Tinggi dan tidak dapat dirubah Oke, teman-teman Kita akan masuk ke dalam makna daripada Pembukaan undang-undang dasar 1945 per alineanya Yang tadi sudah bunda bacakan di awal Bahwa pembukaan undang-undang dasar 1945 itu memiliki 4 alinea Nah, kita akan bahas masing-masing alineanya ya Untuk yang pertama, alinea pertama Makna daripada alinea pertama Pembukaan undang-undang dasar 1945 itu adalah Menunjukkan keteduhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia Menghadapi masalah kemerdekaan Melawan penjajahan Nah, dengan menyatakan itu Bangsa Indonesia bukan saja bertekad untuk kemerdekaan Indonesia Melainkan juga akan bersama bangsa-bangsa lainnya Negara-negara lainnya Menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia Ya, dengan pengalaman kurang baik terhadap penjajahan di Indonesia Indonesia itu tidak hanya menentang adanya penjajahan di negara Indonesia saja Bahkan bangsa kita itu mengajak bangsa-bangsa lain Negara-negara lain untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia Sehingga tidak ada lagi yang namanya penjajahan Gitu Oke, kita akan masuk ke alinea keduanya Nah, isi dari alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini Menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita terhadap perjuangan bangsa Indonesia selama itu Nah, di alinea ini juga menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian Daripada pejuang dan pendiri bangsa Indonesia Oke, makna pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea ketiga Isi dari alinea ini menunjukkan Bahwa antara proklamasi 17 Agustus 1945 Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan satu kesatuan Boleh dikatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan naskah proklamasi yang lebih terperinci Dimana naskah proklamasi ini dibacakan oleh Bapak Soekarno Yang pada saat itu menjadi presiden pertama negara Indonesia Dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta Membacakan proklamasi pernyataan kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Oke, yang terakhir Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat Isi alinea ini merupakan rincian Lebih lanjut tentang prinsip-prinsip Serta pokok-pokok kaidah Pembentukan pemerintah negara Indonesia Setelah menyatakan kemerdekaannya Nah, pada alinea keempat ini Ini juga ada tercantum Pancasila Yang merupakan dasar negara Indonesia Dimana isi dari Pancasila itu Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke, teman-teman Itulah isi makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dari alinea I, alinea II, alinea III, sampai di alinea IV Oke, teman-teman Mudah-mudahan pembahasan pada hari ini Bisa teman-teman pahamnya Dan semoga juga bisa menjadi ilmu pengetahuan Tersave di dalam hemorinya teman-teman Dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari Sebagai bangsa Indonesia Baik teman-teman, sampai di sini Pembelajaran kita pada hari ini Mengenai kedudukan dan makna alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terima kasih atas segala perhatiannya Bunda tutup dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat selalu teman-teman Terima kasih atas segala perhatiannya